What's going on? I don't f**king care Back to with me, Chan everywhere Di video kali ini kita masih masuk ke segmen Biar TAU Lu tau? Gua tau? Biar kita sama-sama tau Nah Kita Nge-cut dulu nih Nah kemarin kita ngebahas tentang Dude Perfect Dude Perfect episode pertama, episode kedua Nah kita mau ngelengkap dulu sebentar Karena gua laper Kalo gua laper gua mau nyari inspirasi Soal masakan gitu Makanan jajan SD gitu Oke Sebelum masuk ke videonya Don't forget to like, comment, and subscribe Tonton sampe abis Jangan skip video ini Tonton sampe abis Kita masuk ke video pertama Soalnya gua penasaran banget ya Soalnya gua suka yang masak-masak gitu loh Video pertama Check it out Bikin kentang dan telur Jadi cempilan kafe yang mahal yuk Bikin apa nih? Kecahin satu buitulah umur Nambahin sejumput garam Garam Kira-kira 2 sendok makan aja Dia aduk-aduk Jadi lapar kan? Duh Baru setengah video aja dulu udah pada lapar kan? Kayak kentang guys Kentang parah emang Kentangnya masukin ke telur gitu Tuh kan Put inspirasi kalian juga kan Jadi kentangnya dimasukin ke telur gitu Digabungin, digoreng Enak parah kayaknya Wajib dicoba nih Boleh resep jajanan SD Boleh-boleh Enak sih kayaknya Saos mantap parah Parah mantap gitu loh Keren Video pertama udah bikin ngiler dikit kan? Kita lanjutkan video kedua Video kedua Cekida Bikin pancake jadi goyang-goyang gini Emang bisa Bisa dong Yuk buat Tulur lagi Dua butir kuning dan putih telur Pas siapa-apa harus ada telur Telur dan telur Aduk hingga tercampur Karang telur Siapin air di gelas Banyak manfaat Susu enak Masukin ke adonan Sampai kecampur Aduk terus Kasih vanili dan bepe Sedikit aja Inspirasi kedua nih Kalau kalian bepe di rumah Bikin ini aja udah Bikin ini aja udah Dari pada ngayang-ngayang Nggak jelas lagi karena Dengan telur Aduk di rumah Kita merasa Rata in margarin Pakai pisau Masukin dua sendok makan Keteklon Bikin Untuk tunggu dua menit Pakai api super kecil ya Masukin satu sendok makan lagi Tunggu empat menit Balik dan sudah matang deh Menul-menul kan Selamat mencoba ya Tuh Boleh dicoba di rumah Kalian Kalau bisa ajak teman-temannya Biar Makan barang Bikin barang Keren Kita lanjut masuk ke Video ketiga Video ketiga Cek Punya pisang langsung dimakan Bosen ah Bikin jadi bolu aja yuk Harus diperhatiin baik-baik Biar jadi banyak Diancurin Campur tiga sendok makan Gula dan telur Pasti telur lagi Telur lagi Yang terlur Tambahkan Segalanya Segalanya Bukan Bisa ganti Margarin cair Masukin pisangnya Keren banget kan Kasih sedikit garam Dan vanili Campurin 5 sendok makan Gue jadi Nggak bisa Berkata-kata Gue kalau masakan Serius banget Aduk-aduk Selalu langsung yang laper Kulut galuh Apa lo makan dulu kali ya Apa lo bisa makan Kalau ngeliat gini Atau bawa lo pengen Kukus Kukus Kutong Buat makan rame-rame Alhamdulillah Jadi Selamat mencoba Keren Parah Wajibu-jibu Di rumah Buat ibu-ibu Buat bapak Anak-anak Kakak-kak Om-om Wajibu Oke guys Kita lanjut ke video keempat Ada apa lagi di video keempat Check it out Males Mau jajan keluar Bikin yang lumer-lumer aja yuk Tuang air ke teflon Masukin 1 sdm gula Dan sejumput garam Masukin sampai gula larut Kalau udah glutuk-gulutuk Kecilin api Tuang terigu Dan 1 bungkus susu bubuk Aduk-aduk sampai adonan kalis Perhatikan Baik Ambil sedikit adonan Pipihin Terus kasih Gue sih pengennya kalau masak-masak ini Gue pengen makannya doang Kalau masaknya gue mager sebenernya Tapi kalau cara buat masaknya gue suka nantannya gitu Makanya kita bahas di video ini gitu Karena gue suka Gue tau kalian juga suka Selamat mencoba Keren Video keempat keren Kita lanjut ke video kelima nih Ada apa lagi di video kelima Check it out Gabut mau ngapain Bikin milkshake yang simple aja yuk Ya pun alatnya Tuang 1 kotak susu full cream Sama dengan 250 ml 2 scoop es krim rasa stroberi 2 sendok makan selai stroberi Dan 1 buah pisang Pisang gitu Tambahin Selai ole Selai ole Yang manis-manis asem Kayak kenangan kamu Sama doi Boleh dicoba nih Boleh dicoba dulu lah kalian Proses Pemani coba Besok gue pengen coba Terus siap canggih Di gelas apa aja yang kamu punya Kasih white cream Crumble biskuit selai ole Biar makin enak Wah Saya osek jadi deh Coba yuk Biar gabutmu hilang Segera parah itu Apalagi buat buka puasa ya Keren parah Lanjutnya kita lanjut ke video ke 6 Ada apa lagi di video ke 6 Check it out Bulet-bulet pake tangan Gilet-gilet biar jadi lebar Bolong-bolongin pake garpu Oke Telur kan? Sudah pasti telur Sampai jadi banyak Aduk bareng saus Biar kayak daging gitu Masak bareng yang tadi Plus kawan-kawannya Sampai mateng dan mengering Jadi lapar guys Ayo Pada penasaran gak ada resepnya Ini simpel banget loh Ini di rumah pokoknya Keren Kita lanjut ke video 7 aja Kita lanjut ke video 7 Ada apa lagi di video ke 7 Check it out Percaya gak? Bikin es kering itu simpel banget loh Bahan-bahannya murah Dan gampang banget caranya Tuang coklatus maca ke dalam wadah Tambahin 1 hukus ketamani Coklatus 2 sendok makan air hangat Aduk sampai larut Aduk-aduk Masukin whipped cream sebanyak 5 sendok makan Air es kira-kira 100 ml Atau setengah gelas kecil Gulung-gulung kurang lebih selama 10 menit Keren Masukin larutan coklatus maca tadi Gulung lagi selama 15 menit Sampai mereka jalan bersama Tuang ke wadah Iya, biasanya kalo yang gak ada alat itu Dikocok pake itu Masukin changer kurang lebih selama Aduk-aduk Lama-an Ini yang beli mixernya gitu ya Biar lagi ceret gitu loh Keren Enak Kayak di cafe Es krim maca Jadi deh Ini lembut banget loh Selamat mencoba Mantap Video ke 7 Cakep Terlanjut nih Video ke 8 Ada apa ke ada video ke 8 Check it out Tama siapin toppingnya Pecahin telur Orak-arik Tidak jadi banyak Masukin telur Biar kayak daging gitu Tumis bombanya sebentar Sampai wangi Lanjut bikin rotinya Masukin terigu 7 sendok makan 1.4 sendok teh baking powder 1 bungkus yogurt Klen Kuleni Adonan Sampai gak nentel Jangan lupa sebelum Seperti itu Tangan dicuci dulu ya Jilis-jilis sampai jadi lebar Tubangnya pake garpu Atau pake apa aja deh Masak Kotinya setengah mateng Terus tambahin toppingnya Ini kayaknya video yang tadi deh Bikin pizza ya Tutup Masak sebentar Sampai naring Kira-kira 15 menit Alhamdulillah Jadi Ajak teman-teman Kamu bikin ini Pasti lebih serat Video yang tadi ya Coba Bentar guys Bentar guys Jadi kita masuk ke video mana sih Coklat Ini Bentar bentar Jadi ngablu ini deh Kita masuk Video Tweet 8 ya 8 Ini Oh kita masuk Video ke 9 Berarti tadi Sedikit Pendala nih Langsung kita masuk ke video 9 Kurang jelas nih Video 9 Cek Kalian tau gak Ada loh Jajahnya nangka enak Buat buasanya enak banget Yang jual Parah Nambik es barpu Taruh di mangkuk abangnya Naknya pol Kasih sedikit ijo-ijo Terus pas banget Tapi inget jangan siang-siang Makan Tinjang kuasa Dan Tenggak tinggalan Terakhir Siram air gula Dan santan Terserah abangnya Hayo Penah jajah ini gak Apa namanya Di tempat kalian Parah nih Video 9 Mantap Kita lanjutkan Video 10 Ada apa Ada video 10 Video 10 Kayaknya keren Video 10 Cek Butuh yang segar-segar Bikin ini Masukin es batu ke gelas Tambahin potongan Potongan strawberry Kedalamnya Cek-cek botolnya Ini Susu beri Yang lagi viral Tapi bikin sendiri Apalagi dingin banget Kasih es batu Wah Segar parah Kayaknya segar banget nih Kasih strawberry Biar makin beautiful Apakah kita bikin Itu aja ya Mau gak Di cooking Cooking everywhere Kita bikin Nanti Kita nungguin Talent-talent Cooking everywhere Berjumpa lagi Nanti kita bikin Resep seperti ini Kita lanjutkan video 11 Ada apa Di video 11 Check it out Modal 5000 Bisa bikin Bisa bikin Desert Gorgue Ala Itali Espresso Espresso Y Jadi Avogato Indosedar 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 Oh Indosedar Ini Indosedar Sala-sala Pakai rasa apa aja Bisa dibeli Eskrim Tambahin topping Pake mesis Bon appetito Sumpel Dan seenek Itu Mantap Parah Bisa dibeli Lewat Tokopedia Dan Shopee My Food Official Shop Keren Kita lanjutkan video 12 Video 12 Check it out Bikin nasi yang terkenal di abang-abang nasur yuk Ini super simple Oseng-oseng sosis Iris-iris Tiga buah sosis Harus hati-hati nih Kalau mau tongnya guys Bawang putih dan gombai Dan pelengkap lainnya Terus pelan-pelan Telur Pasti telur Mana-mana ada telur Tapi keren Mantap nih Sisi sedikit air Biar nyemek-nyemek gitu Boleh dicoba di rumah Masak sampai mateng Dubuk-dubuk Boleh dicoba Terakhir Coba-coba Coba-coba Sayuran favorit kalian Buah jadi lapar Sampai mereka jadi layu Terus angkat deh Saji Indonesia Pake nasi emang Orang Indonesia Tidak boleh jauh dari nasi Selamat makan Pasti pake nasi Lanjut video 13 Ada apakah di video 13 Video 13 Kulis Cek ide Bingung mau bikin apa Sama sis Coklat yang simple Yuk Buka satu buku Sikit Masukin Wover Wover Roma Di blender Kurang Kurang Semu Sedang Kurang Terata Masukin Kecetakan Kumpas Tekan Tekan Sampai Padat Ngerata Masukin Kulkas Kurang Lebih Selama 15 Menit Tambahin Satu Cendok Makan Maizena Dan Satu Cendok Gula Harus pake Gula Biar Manis Susu Pake Gula Juga Sakit Bulang Banyak 500 Tapi Terserah Ada Yang Mau pake Gula Atau Terserah 150 Masak Sampai Matang Jadi Terus Jadu Tunggu Panas Selama 3 Sampai 5 Jam Kasih Topping Favorit Kalian Wih Ulang Tahun Cocok Kalian Yang saudara-saudaranya Atau Kakak-kakaknya Atau Pacar-pacar Bikin Ini Keren Kita lanjutkan Video 14 Video 14 Check it out Percaya gak Satu kotak tahu Bisa jadi tahu Bulat Yang banyak Loh Yuk Kita buat Halusin tahu Bisa pake gaku Atau halusin Pake tangan Diancur-hancurin Mendahin ke kain yang bersih Perus-perus tahu Sampai airnya hilang Tambahin bumbu Ada 1 sendok Tegar Biar airnya meresap Tengah sendok Baking folder Lanjut Masako rasa ayam Dan ngerasa kaldu Lebih spesial Uma Pakai masako Soalnya ekstrak Masako Masako Mas rasa asingnya Seimbang Pokoknya Ketelur lagi Tapi Tambahin Puningnya Doa Aduk-aduk Ada surat toki Bentuk Surat toki Biarin dia berkari Lalu istirahat Sebentar Selama 30 menit Jangan didengerin Surat toki Karena ini Emang piaraan Kecoklatan Dan bagian kulitnya Lalu tiriskan Alhamdulillah Tahu bulat digoreng dadakan Jadi deh Selamat mencoba Lanjut video 15 Oke kita lanjut ke video 15 Ada apa ke video 15 Video 15 Cek di da Bikin telur Jadi martabak Jepang Yuk Katanya Lagi viral Yang dulu sering makan Burger-burgeran Pakai itu Dagingnya Burger-burgeran Yang abang-abang Pakai Itu Gerobak Ini di SD Pakainya itu Masak telurnya Pakai api kecil Aja Taruh Beef burger Di tengahnya Balik Kalau bagian bawahnya Udah kering Tambahin saus cabai Atau tomat Ayo dicoba Di rumah Port tomat Kek nasi Ini enaknya Tapi kalau bisa Minyaknya Jangan terlalu banyak Walaupun terlalu banyak Harus ditirisin dulu Jangan terlalu banyak Minyaknya Bikin tenggorokan Anda Sakit Kremus-kremusan Endos Mantap Bisa jadi ide jualan Selamat mencoba Mantap Udah habis Udah habis Saudara Ternyata Segitu doang Smart laptop Masihnya Oke Kita tunggu part selanjutnya Pokoknya Kalian suka nomor berapa Kalau gue suka nomor 15 Yang terakhir Gue suka makan menekanan Kayak gitu Nggak terlalu berat Nggak terlalu ringan Sedang-sedang Kalau kalian suka nomor berapa Komen di bawah Pokoknya segitu Video dari gue Don't forget to like Comment and subscribe Stay humble Stay positive Stay consistent Gue Ancan Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.